Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 29 September 2023. Bacaan dari Kitab Pengkotbah Bab 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita seringkali kurang memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga yang timbul adalah respon hati yang negatif. Ada masalah kita mengeluh dan bersungut-sungut, doa tidak terjawab kita marah, ketika sakit belum juga disembuhkan kita kecewa, ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, kita selalu menyalahkan Tuhan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Yesus merespon berbeda. Saat berdoa di Taman Getsemani, dalam tubuh manusianya, dia berdoa kepada Bapak, Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dengan kata lain, sebagai manusia, ia juga memiliki keinginan untuk diluputi dari penderitaan yang berat. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, apapun yang terjadi, seberat apapun kenyataan yang harus dihadapi, seberapapun harga yang harus dibayar, Tuhan Yesus tetap belajar untuk memahami. Ia menempatkan kehendak Bapak lebih dari segala galanya. Karena itu ia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapak. Makananku ialah melakukan kehendak dia, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34 Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bukankah kita seringkali mendikte dan memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan dan kemauan kita, serta tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan? Kita berpikir bahwa apa yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita merasa lebih tahu tentang hidup kita dan masa depan kita. Sadarilah, kita ini terbatas dalam segala hal. Tuhan tahu segala galanya. Ia tahu persis yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya apa yang Tuhan izinkan terjadi, justru bertentangan dengan apa yang kita bayangkan dan inginkan. Namun, selalu ada maksud Tuhan yang baik dibalik setiap pergumulan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus ampunilah aku, kalau aku sering memaksakan kehendakku padamu. Kini aku sadar bahwa kehendakmulah yang terbaik dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.